Intro Ini udah mulai. Lagi nyari kerjaan, Nal. Lah sinetron apa kabar? Kok mengelan nafas panjang, kenapa ini sinetron? Ini lagi nyari castingan, siapa tau ada yang butuh sinetron toko tukang warung. Kenapa sinetron kamu? Lagi istirahat dulu. Baru lo mau gabung ke sinetron kamu. Ini padahal tuh kalau sinetron, gue tuh sama orang yang satu ini selalu berjodoh. Gitu, jadi kalau misalnya di siaran kan sama lo. Tapi kus nandar? Bukan, kus dinar. Nah, sama si Taufik. Lokal. Udahan sinetron kamu bungkus. Ya istirahat dulu. Aku ngomongnya istirahat dulu. Takutnya ternyata pas ini tayang masih ada. Gitu, jadi kangen coba di mainin. Kangen apa? Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Ak, diam-diam. Tuh teman dirimu. Itulah kenapa kamu diselesaikan dari sinetron itu. Lagunya aja gak hafal. Lagunya aja gak hafal. Lagunya aja gak hafal. Ya tapi, kangen udah lama gak ketemu orang ini. Biasanya tiap hari ketemu, Ronak. Berapa tahun tuh? 5 tahun ada sinetron? Ya, 5 tahun terakhir sih. Bebarengan terus suami istri lagi. Oh perannya sebagai suami istri. Oh, oke. Roti Zin juga mungkin tau siapa yang dimaksud sama Tikel. Ya, sinetron Tikel mungkin pernah menonton. Ya, dan dia adalah perannya sebagai... Kalau awal, terakhir-terakhir udah gak nonton kali. Makanya bu Gus. Oke, apa kabar Roti Barang KW? Waduh, emang dia KW? Oh dia Barang KW. Barang KW. Ya itu. Beda orang ketukur sama gue. Ya bener. Karena sering banget Ronald dibilang dia, dia juga sering dibilang Ronald. Padahal mukanya aja beda. Sama sekali gak mirip. Makanya. Oh tapi rambut sekarang mirip, nak. Masa sih? Rambut dia kan di kuncir juga. Oh ngikutin gue dong, kan gue duluan. Dia sama sepi rambutnya. Apa kabar Roti Anar? Apa sih Roti Anar? Ronald Tike Aki Aki Narisis. Dia adalah sahabat gue, sahabat Tike juga. Di ekstravaganza angkatan pertama. Ada gue, ada Tike, ada Tora, ada Amin, ada Roni, ada Firri, dan ada... INDRA VIROWO! INDRA VIROWO! Udah tua banget ya. Duduk mana saya? Oh sini. Oh sini. Apa kabar ih? Alhamdulillah. Gila biasanya tiap hari kita ketemu loh? Iya. Lu sekarang produksi apa? Ada deh. Gak enak ngomongnya kalau di sini. Berapa tahun sinetron tuh? 6 tahun. 6 tahun tapi kan awal-awal gak barengan sama gue. Itu ngomongnya kedua ya? Gue lupa. Pokoknya gue... Banyak lupanya sih lu. Pas begitu ceritanya Indonesia udah gak boleh ngirimin lagi TKW ke Arab. Oh iya iya. Itu gue dipulangin. Jadilah barengan sama Birowo. Tapi sebelum itu juga gue pernah satu sinetron jadi suami istri juga sama Birowo. Terus juga sebelumnya pernah satu sinetron tapi kita lawan-lawanan. Gue jadi istrinya... Agus. Ramzi. Oh Ramzi. Oh iya iya. Itu gak seproduksi sama lu yang gue jadi Biri Amus. Jadi Rotizen ini harus tahu ya. Jadi ada TKW ini dalam kehidupan punya tiga suami. Betul. Berbagi suami gue tuh ya. Coba-coba. Jadi kalau suami dalam hal peremsian dan siaran ada Ronald Surafraja. Kalau suami beneran itu ada Arif Buta. Nah ini suami asuh gue yang kedua di persinetronan. Ada Indra Birowo. Gak tahu kenapa selalu dipasangin sama gue lu tuh. Iya 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 iya. Karena yang lain suka jadi korban pelecehan. Betul ya? Enggak. Sebetulnya kalau yang jadi istri bukan korban pelecehan. Iya. Biasanya temennya yang jadi istri itu. Hati-hati itu berkonsekuensi hukum. Enggak lah. Oke tapi Rotizen juga mungkin mengingat bahwa kami dulu. We used to be a rockstar pada zamannya ya. 2004 sampai 2009. Extravaganza adalah sebuah acara yang sangat-sangat fenomenal. Nih ini adalah foto terakhir kita waktu kerjasama bareng Indra. Oh iya film. Waktu film The Wedding and Bebek Bat Putu. Oh iya iya. Rambut gue masih ada ya. Ya rambut gue masih penuh ya. Ini juga rambut udah mulai pada gak ada kan? Mundur kita Indra. Iya itu dia. Oh tapi yang lu gak tahu sebetulnya extravaganza buat seorang Indra Birowo. Itu serain berkah juga dia adalah musibah. Gimana? Kenapa ya? Kenapa musibah? Kenapa musibah waktu itu ya? Bukan. Lu yang bilang gara-gara extravaganza lu gak bisa dapat peran serius. Oh iya itu benar-benar. Gimana gimana gimana? Jadi ketika udah di extravaganza kan udah terlalu lengket tuh. Komedi. Kalau gue komedi lah jadi peran jadi cewek misalnya jadi apapun gitu. Nah jadi di luar tuh kalau ada adegan-adegan atau scene-scene atau peran-peran yang serius tuh mereka mikir dua kali. Gue inget Indra main di film Gi. Iya bener. Tentang Suhok Gi. Itu film serius. Peran dia serius. Indra muncul di adegan di layar sebioskop ketawa. Itu bener tuh. Itu bener tuh. Itu bener tuh. Jadi pada saat udah premiere ini kan kita kayak sebangga itu ya. Ini film keren banget lah. Pasok festival lah yang main sih ini. Stradarins itu segala macem. Gue tuh udah siap banget nih. Wah ketika itu scene gue mau nongol nih. Wah ini ini. Aktor watak. Aktor watak ya. Aktor berwajah buyatak lah ini. Gue pikir tuh wah ini bisa gue banggain nih keliatannya kan set. Begitu. Si Tanur Santi buka pintu. Ngeliat buka gue pake kacamata. Gatau kenapa itu satu bioskop ketawa semua. Padahal itu di premiere. Lu bayangin gak? Premiere kan gue pengen wah ini gengsi banget ke film ini segala macem kan. Filmnya tiga bulan. Luar biasa. Susahnya tuh syutingnya di gunung. Sampai gunung segala macem. Sampai darah tinggi gue 160 loh. Waduh. Serius ini mah. Serius. Nah ternyata soal penyakit ntar gue cerita ya. Nah itu ternyata begitu gue nongol. Semua ketawa bos. Oke. Maksud gue yang lain seneng. Tapi gue jadi gak seneng. Kan peran gue serius. Gue langsung ngurung waktu itu. Sumpah. Waktu itu gue ngurung. Tapi artinya di sisi lain. Mungkin peran lu di komedi di extravagansal sukses. Diakui ya. Gimana dong jadinya? Jadi kan gini. 6 bulan di extravagansal kan gue mau keluar waktu itu. Cuman bini gue gak kasih gue keluar. Karena tuh udah tau bini lu bahwa itu bakal menghasilkan keci-keci buat lu. Bisa jadi. Cuman emang gue agak stress. Pernah gue ceritain belum sih? Kenapa, kenapa? Gue stress karena gue gak biasa ketika main diketawain orang. Gak bisa gue dulu. Gue gak bisa. Karena lu main nih acting nih. Tapi lu terus diketawain. Which is sebetulnya itu konsepnya memang untuk diketawain. Cuman waktu itu gue masih gak enak aja. Tapi dulu ikutan audisi kan tau ini acara buat diketawain. Iya. Tapi gue pikir gak segitunya gitu loh. Ternyata impact diketawain itu bikin gue jadi stress. Oh gue baru tau. Iya. Jadi ketika makin ramai orang ketawa, lu malah makin depresi. Iya depresi. Gue ngapain ya di sini. Gue malah banyak diketawain gak jelas gitu. Gitu pikiran gue. Tapi ini hal yang baru kita tau loh. Iya. Gue sih udah tau. Oh kamu udah tau? Gitu. Gitu. Tapi beneran. Jadi Birowo tuh selalu cerita bahwa dia tuh yang ngerasa. Aduh gue tuh gak bisa dapet peran-peran serius lagi. Abis itu gak pernah ada peran serius lagi buat lu ya? Sampai detik ini gak ada peran serius lagi yang nempel. Ya mainnya maling kutang gitu kan. Iya. Maling kuburan. Maling kutang juga. Ada maling kutang. Setannya beneran. Setannya beneran. Pocong keliling. Oh. Tapak sebuah film yang berkualitas Oscar sekali. Tapi jangan salah dulu yang judulnya Pocong keliling. Mainnya tuh ada Adipati Dolken disitu. Sebagai salah satu tokoh disitu loh. Jadi waktu itu yang gak jadi serius jadi banyak sebetulnya. Gak ada beberapa. Oke. Berapa lama itu kamu merasa bahwa akhirnya. Oke gue nerima deh. Setahun. Setahun. Setahun gue baru bisa nerima. Pada saat ekstravaganza lagi booming banget. Udah mulai. Ah yaudahlah biarin gue diketahkan juga. Yang penting gue terkenal dapet duit gitu. Iya. Sebetulnya dia tuh merasa yang membuat betah dari ekstravaganza itu adalah. Kita-kita ini. Kan lu omes. Pokoknya lu omes lah. Wah gini banget mereka ini. Meten kedet banget kan. Waktu itu gue inget banget kita ngopi di Kaliurang. Itu enak banget loh. Oh iya bener sekali. Kaliurang sih kejadian. Gila enak banget ngopi 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 ngopi. Yang satu udah jadi yang kota DPR. Geng. 12. Oke. Tapi 5 tahun yang seperti apa, Ndra? Di ekstravaganza. 5 tahun yang seperti apa ekstravaganza bagi lu? Seru sih seru. Karena bagi gue, bagi itu mungkin buat temen-temen yang ngelendekstravaganza itu titik balik kehidupan, Ndra. Yes. Titik balik kehidupan secara strata sosial. Iya bener. Iya gue liat itu. Kalau liat itu gue di antara kalian tuh iya banget. Kalau lu kan udah kaya dari dulu kan? Udah kaya. Maksudnya udah terbiasa dulu di sini. Oh iya. Udah masuk duluan ke dunia ini. Iya bener. Iya gitu dia. Tapi maksud gue 5 tahun itu kayak istilahnya gue masuk kotak gitu. Oh. Lah kan kotak kan waktu itu posan. Hei yang ada di senda. Nah ngomong-ngomong soal drummer mungkin juga banyak orang yang birowo ini tuh segala bisa sebetulnya Den. Iya. Dan misalnya kan lu di Achan Rahman ya. Hehehe. Di Ati Ganda. Gue kacara Panamita. Kacara Panamita. Bukan gue. Terus juga main film hee. Dia juga sutradara hee. Tapi dia juga main band ya Nal. Betul. Jadi tahun 98 kalau misalnya ingat. Rotizen. Coba ada lagu ini yang tadi gimana? Oh Sobat. Maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Itu bukan birowo yang main. Bukan. Itu adalah band Padi tentu saja dengan single pertama dia. Jogja ya itu ya? Ya cobat. Surabaya. Oh Surabaya. Jogja itu still on seven. Jadi tuh tahun 98 ada cover album seperti ini. Keluarannya Sony Music Indonesia. Nama albumnya adalah Indy 10. Ya. Ada. Kafein. Padi. Ada coklat. Ada Kafein. Ada Wong. Dan ada band yang bernama buruk. Soda. Tapi itu anggotanya terkenal semua. Siapa aja? Lu. Enram. Terus penyanyinya? Siapa ya? Ada temen gue ada namanya si Bocin. Terkenal dari mana si Bocin? Bocin tuh terkenal di kampus gue. Terus ada siapa lagi? Istrinya artis ada. Ah iya. Jadi Aryo Wahab punya istri itu band gue dulu. Sebagai pemain apa? Bukit Aryo Wahabnya? Bukan Aryo. Aryo sempet main tapi gak jadi additional aja. Oke. Jadi sebetulnya Indra Birowo ini mimpinya mah adalah sebagai pemain band. Pengen jadi rockstar. Betul. Dulu drummer di band Soda ini. Soda. Jadi sebetulnya Padi itu dulu namanya Soda. Setau gue ya. Eh gimana? Terus dikocok. Ada band lain yang namanya Soda. Gak begitu. Begitu dikocok. Eh begitu dikocok. Si Padi itu tau kalo di Jakarta ada band namanya Soda. Kalo gak salah terus ganti nama jadi Padi. Perasaan nama Soda. Pernah kan ada Padi dan Soda? Pernah lihat gak? Padi dan kapan? Oh iya iya iya. Perasaan gak bagus-bagus amat nama Soda kenapa diperebutkan? Ya makanya untung ganti pun jadi Padi. Tadinya mau Soda gembira. Apa yang terjadi dengan karir band Lundra? Dia lu jadi pemain drum lehoi band kan sekarang. Apa lehoi band itu? Ada band yang suka main di Cibubur. Namanya aja Wet Cafe. Apa kabar dengan karir band kamu? Karir band gue? Jadi gini, waktu itu kan ngeband-ngeband. Abis ini begitu. Nah abis ngeband-ngeband. Terus akhirnya occupied sama syuting ya kan? Film lah, sinetron, blablabla. Ya maksudnya waktu untuk ngeband jadinya berkurang. Akhirnya yaudah karena udah mulai punya ngomongan blablabla. Akhirnya kita syuting terus. Suatu saat bikin band sama Omes. Oh no no no. Gue bikin band dulu sama Tora, sama Daging, sama siapa lagi? Desta. Desta gak ikut. Apa namanya? Vincent. Gue lupa tau bandnya apa. Kalau gak salah Vincent ikut deh. Tapi abis itu gue, karena si daging sama aliran kita gak nyambung. Akhirnya gue Tora dipecat sama daging. Daging berkuasa banget. Berkuasa waktu itu kan dia penyanyinya. Frontman. Yang belakang kan gue, dia segala macem tadi. Akhirnya gue sama Tora dipecat. Dia bikin band namanya, apa tuh? The Cash. Kalau yang bulu tangkis. Bulu tangkis. Semes. Semes. Bukan. Apa tuh? Kok kembar. Kalau bulu tangkis tapi campuran ganda campuran. Siapa juga yang bikin band itu? Daging. Daging bikin band namanya ganda campuran. Gak bagus juga pasti. Ya pokoknya gak lama juga hidupnya. Tora bikin lah. Begitu Tora shooting sama Desta, sama Vincent. Dia bikin band The Cash. Lu udah tinggal sendiri. Gue gak ikutan nge-band. Kenapa lu? Kan padahal lu ada kesempatan bikin Bee Gees. Iya. Cuman Bee Gees itu yang membuat si Darius bikin band sendiri. Darius itu ternyata serius bikin band. Walaupun kita tidak ada yang tau semua kan. Iya bener. Iya kan. Tapi dia ada bandnya. Dan gitarisnya anak Bandung. Namanya Pupun. Si Pupun jago tuh si Pupun. Gitarisnya si Darius. Berarti sih Biro enggak diajakin lagi. Enggak diajak. Karena gue punya band sendiri. Oh ya itu. Yang bertiga itu dulu. Ya gue sama Omes dulu. Oh sama Omes. Gue Omes sama gitarisnya ekstravaganza tuh siapa? Donny Mokok Ginta. Donny Mokok Ginta. Eta bikin sama dia. Sukses. Ntuh. Waktu itu sempat dateng gue ngomong orangnya. Produser musik gitu di daerah Jakarta Selatan. Dia suruh gue bikinnya kayak kuburan. Aduh. Komedi. Iya. Gue gak mau. Lo kan komedi Indra lu bikin aja. Gue kalo ngeband gak komedi. Gue bilang gitu. Akhirnya. Betul. Tapi ini yang dirasakan sama kami. Alumni ekstravaganza. Memang awal karir kami di ekstravaganza komedi. Pintu yang pertama kebuka komedi. Memang waktunya buat kira orang. Tapi kami lebih dari sekedar aktor komedi. Jadi sekali lagi ya. Ekstravaganza itu bukan komedian. Kami bukan komedian. Kami bukan komedian. Kami adalah aktor dan aktris yang memerankan peran komedi. Begitu kan. Situasi tepatnya kan. Jadi kita tuh dulu gak perlu harus ngelucu. Ikutin naskahnya. Kamu akan jadi lucu. Jadi yang lucu adalah naskahnya. Cuma memang kebetulan kami punyalah bakat. Suka bercanda. Ya. Kita memang suka bercanda orangnya. Kita tuh tergabung dalam BLH ya. Baru-baru klubah hari. Ya. Saking dulu akrabnya di Ekstravaganza. Indra Birowo ini suka iri. Sama kami yang dulu waktu itu 50% orang Bandung. Nah itu. Sehingga dia suka sering ngomong bahasa Sunda. Gisbisa Achan Aina. Saati. Perannya dia juga di sinetron juga kan seringnya bahasa Sunda. Saking dia sering ngomong bahasa Sunda. Ya. Waktu kita di TV trans dulu. Dia sering diajak ngomong bahasa Sunda. Sering gue. Sama prabu. Sama prabu. Habis ngomong bahasa Sunda terus. Habis ngomong bahasa Sunda terus gimana nyangirnya? Padahal gue gak ngerti lo ngomong apa. Dia ngomong bahasa Sunda aja. Terus di TV trans dulu tuh pernah gak ngerti lo. Ya. Nah ini ada satu hal nih. Coba ya. Coba dulu. Banyak orang yang sering ketukur gue. Oh iya bener-bener. Coba tolong rotizen. Tolong. Lihat ini. Beda banget dong. Sebenarnya rambutnya lagi sama tuh. Iya kan sekarang ada bunnya. Karena gue kira ini udah selesai. Gue sama lo disebut orang yang ketukur terus ya. Ini masih kejadian bulan lalu. Demi Allah. Di Bandung. Kampung halaman gue. Demi Allah. Gue lagi ada meeting. Malam-malam bener di sebuah hotel. Pas gue lagi lewat. Hai Mas Indra apa kabar? Anjir. Lu juga kan masih sering disebut. Masih sering. Masih sering. Pokoknya kalo di jalan. Dia bilang gini. Wah. A. Kalo di TV kok iteman. Udah pasti dia. Udah pasti dia. A. Udah A. Iteman. Kalo ada orang salahnya buat ngomong. Apa reaksi lu? Lu bercandain lu kesana? Lu biasa aja. Oh iya iya. Mau kemana? Oh nah gitu. Oh mau kesana gitu. Biasa aja. Dia jawab sebagai lu. Biasa aja ngomong begitu. Kalo ada berita-berita gak enak tentang lu. Mungkin dia. Hahaha. Tapi kalo berita-berita tentang enak. Tentang dia. Tapi minimal. Indra cuma disangka mirip gua doang. Pernah disebut artis lain gak? Hmm. Gak pernah kayaknya. Karena kalo gua mah disebut giring. Sering. Oh iya giring waktu lu masih kripo. Disebut aridaging juga sering. Iya iya. Oh dia mirip siapa sebetulnya. Tapi yang paling aneh lu mirip gue sih bos. Iya sih. Paling aneh sih. Paling gak mirip tuh gini. Eh tapi ada satu nih. Hal yang juga pengen gua tanyain. Tapi ternyata gua juga pernah mengalami hal itu ya. Lu pernah dipanggil Tika katanya. Bukan. Gua pernah selalu ketuker. Adam Sandler sama siapa satunya? Ben Stiller. Gua selalu ketuker itu. Padahal mukanya jauh. Iya makanya gua jadi merasa. Oh bisa terjadi pada siapapun. Kalo gua ya. Analisa gua adalah. Kenapa gua sama Indra sering ketuker. Sama-sama cengos. Bukan. Sama-sama pernah di dalam satu tempat. Karena kita berdua less popular. Dan bintangnya. Padahal saya itu Amin dan Tora. Benar benar. Karena kita less popular dibawah kepopuleran. Kepopuleritasan mereka. Jadi orang sering ketuker. One love nih. Oh kalo temennya sih pasti sih ini. Padahal itu. Betul. Seperti Project Pop. Orang sering ketuker gugung sama Odi. Iya benar benar. Karena less popular dibandingkan dengan Ujo. Dengan Yosi dan Tika. Gitu loh. Tapi Tika bukan sering ketuker sama Tika ya. Ya itu juga sering. Gue kadang-kadang ini sebetulnya di doser. Karena kita bentuknya unik beda. Iya aloh sini lagi. Ngomong-ngomong soal Birowo nih. Sebetulnya gua tuh dulu tuh ngefans banget sama Birowo. Masa? Dari mana? Dari mana? Ingat aku itu nggak? Aku bisa membuatku. Oh iya video klip cinta. Gua tuh sampe naksir sama Indra Birowo disitu. Actingnya bagus. Keren sebagai laki-laki yang ditinggalkan. Apa jadi ngetah itu risalah hati kayak. Risalah hati. Iya bener. Menurut gua aduh gila laki. Kan gua tuh gampang ternyul lihat laki-laki yang disakiti ya. Gitu. Gua tuh sedih gitu. Naksir sama Birowo begitu udah kenal makin kesini. Retizen boleh ditonton lagi video klip Dewa Risalah Hati. Jadi modelnya adalah Indra Birowo. Hujan-hujan terus gini teriak yang. Waaah. Iya. Itu seadanya Rudy Sujarwo itu. Oh Rudy Sujarwo. Lu waktu itu kenapa sih kepilih jadi bintang video klipnya? Karena temennya mereka. Temennya Dhani? Bukan. Temennya Rudy Sujarwo sama Raku. Raku kan gak seadanya. Karena dulu tuh Birowo sebelum dia juga jadi main film. Dulu kan itu juga Asrada ya? Cepet. Clipper-clipper. Nah ini juga ada fakta nih. Raku di sini mungkin gak tau. Indra Birowo memang terkena sebagai aktor. Sutradara juga. Tapi awal karirnya adalah Clipper Boy. Clipper. Yang gini dong. Tiga. Si... Scene 2. Scene 2. Scene 2. Scene 1. Scene 2. 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 Ada disitu sebagai kru gitu aja mereka. Kenapa waktu itu jadi kru? Kenapa waktu itu jadi kru? Karena kan gue sekolah film. Terus gue pengen tau bagaimana produksi yang bagus. Yang orangnya bagus-bagus. Oh Rudy Sujarwo kan itu ya? Ya. Nah abis gue belajar sebagai suradara, gue magang lah di Miles. Jadi itu. Dapat posisinya itu. Jadi sangat beruntung banget sih gue. Dan gak gengsi dong? Enggak, waktu itu kan memang di film sebelumnya kan masih independen filmnya. Jadi bukan yang udah jadi seri beriti gimana gitu. Enggak. Jadi film pertama lu apa? Judulnya kalau film yang... Yang kamu bintangi? Ya itu... Korawa dan... Apa ya? Pandawa dan Korawa ada. Pandawa dan Korawa ada. Itu film indie gitu. Film indinya Rudi Sejarwo pertama. Abis itu baru Tragedy. Abis itu baru... Rumah Ketujuh. Rumah Ketujuh. Abis itu baru... Rumah Ketujuh itu yang soundtracknya Enderalis mana? Ya sama Dini Razer. Udah langsung jadi perang utama kamu disitu? Iya perang utama. Karena gara-gara video klip dewa. Terus kan gue nominasi. Gara-gara video klip dewa. Nominasi. Terus waktu itu belum ada yang lain-lain kan? Ya cuma ada gue. Nah ternyata. Jadi gue perang utama aja. Birowo itu juga orang yang selalu pengen mengejar mimpi. Dan itu maksudnya gini. Gak pernah putus asa gitu. Setelah dia memang sekolah film. Berangkat dari Klepper dan segala macemnya. Jadi sutradara juga. Ya ini aku gak tau nih. Rod izin kamu tau atau enggak. Orang gak ada promonya. Jadi ada film ya. Ada film. Ya udah lah. Udah gitu tuh film. Yang nonton kebanyakan. Bisa diomongin disini gak ya? Boleh gak apa-apa. Terus loh. Yang banyak kan waktu itu gue premiere dan blablabla. Yang banyak yang nonton hijab. Hmm padahal itu film agak-agak lumayan liar ya. Agak berhadapan dengan. Hardcore ya. Iya betul. Main di jurang. Nah ini protizen coba. Ada poster film. Lili bunga terakhir ku. Ini adalah Indra Birowo sebagai sutradara. Debut. Debut sebagai sutradara. Apa yang terjadi sama film ini sampai gak kedengeran? Kayaknya gak dipromoin aja. Gak dipromoin sama si pehatnya. Yes. Kamu terlibat sebagai sutradara aja atau ikut nulis cerita juga atau apa? Sutradara doang. Sutradara doang. Ini adalah sesuatu yang kamu impikan dari dulu kan? Betul banget. 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 Masih pengen lagi lu bikin film. Pengen gila. Pengen gila. Pengen banget. Padahal ya. Harus serius gak sih? Atau lu sebenernya kan lu udah ahli ini di komedi. Lu pengen bikinnya komedi juga? Justru karena gue sadar komedi gue itu. Komedi itu buat gue lucu buat gue. Belum tujuh buat orang lain. Lucu buat mereka. Belum tujuh buat gue. Padahal ini film. Ada Baim Wong. Iya, iya. Ini ada Wulan Guritno di film ini sebelum di Open BO loh. Tuh. Emang dia karirnya sebagai itu-gitu gini dulu. Itu-gitu tuh apa? Ya kan Open BO. Open BO kan yang sekarang filmnya. Filmnya bagus banget tuh ya. Film seri. Jadi sedih dong film pertama kamu sebagai sutradara? Sedih, sedih. Sampai ada sutradara yang udah lebih ngetop. Maksudnya memang udah mapan telepon gue waktu itu. Dia ikut dalam tanda kutip berdukacita karena film gue gak dipromoin. Dia khusus telepon gue malam itu. Tapi kalo menurut lu, film lu bagus gak? Bagus? Anjing beda banget gue. Gue bisa nonton dimana? Di OTT pun gak ada. Gak ada, karena saking bagusnya. Ya yang nontonnya orang-orang terpilih. Nah, yang terpilih emang mau nonton. Film lu. Ya. Seenggak sukses-suksesnya film lu, dunia lain The Movie lebih aneh lagi. Oh iya iya. Makanya gue merasa terhibur dengan film gue. Karena ada film lu itu. Tapi lu masih tau ya. Ini kenapa film gue bilang bagus. Karena gue sepede itu. Tapi bukan karena hanya sembarang pede. Karena di IMDB bagus banget. Nilain gak? Lo liat aja. Coba nih kita liat IMDB ya. Lili. Bunga terakhir. Blablabla di bawah gue. IMDB. Lili Bunga Terakhirku. IMDB. IMDB itu apa ya? Gue udah sebenernya. International Movie Database. Yes. Lili Bunga. Ah lama. IMDB aja. IMDB. Terakhirku. Kuu. Coba. Oke. Lili Bunga Terakhirku 2015. Berarti ini udah DT ya? Belum lah. Sebelum DT. Berapa skornya Neng? Nah. 7,8 loh. DT. 7,8 dari 10 ratingnya. Kalau misalnya penasaran boleh dilihat trailernya ada di IMDB. Lu sempet lewat-lewat main juga gak sih? Gue komit waktu itu gue ngedirect aja gak mau main. Keren loh. Kamu menemukan lebih nikmat sebagai pemain atau sutradara? Sutradara. Sutradara. Karena memang basic lu sering ngatur-ngatur orang. Mungkin ada bakat memimpin ada. Mimpin bisa mimpin apa aja. Iya bener. Kalau lu mimpinnya begitu kan gue gak mau dipimpin. Kalau misalnya dikasih kesempatan, mau bikin film kayak gimana lagi? 300. Kolosal. Anggap budget bebas. Kolosal. Kolosal apa? Sejarah. Sejarah perang. 1 tahun. Kita dulu pernah... Oh bikin film Jepang ya? Kita harus jalan bikin film Jepang. Tapi ujung-ujungnya bokem. Tetep aja. Apa gue lupa. Aku gak ngerti apa-apa. Apalah itu? Honor Re. Onore te tetbyare. Ha hati. Honor Re te tetbyare. Hahahaha. Honor Re tetetbyare. Hahahaha. Itu film dimana kamu berperan sebagai kakak sejono, kan? Mau bikin film Jepang sama Birawo? Anggap ada investor. Indra Birawo, tolong sutradarai film saya. Mau bikin film apa kamu? Saya? Tentang sekelumit cerita Majapahit. Jadi pengennya kolosal diambil dari babak dari Majapahit. Mau part yang mana Majapahitnya? Perang bubatkah? Atau pembentukan Raden Wijaya membentuk Majapahit? Gue tuh lebih suka memang ada cerita sejarahnya, Tapi lebih ke sekelumit kayak... Perang bubat? Ribut antara keluarga aja. Ya kan rentangnya kan panjang nih. Ini ribut antara keluarga aja. Kenapa pengennya based on history? Dia suka emang itu begituan. Kenapa Majapahit? Kenapa gak kerajaan Kamboja? Ya satu-satu. Susah dong kerajaan Kamboja. Satu-satu itu dulu. Udah ada apa yang kebayang sama lu dengan film itu? Udah ada kebayang apa? Minum dulu dong, Drang. Minum dulu. Kebayangnya akan seperti apa film itu? Filmnya memang harus drama dan ada actionnya. Kayak gue nonton film, gue kan sangat suka film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Nah kayak gitu. Oh kayak Crouching Tiger, Hidden Dragon. Tapi kan tuh mahal banget pasti nyedra. Ya kan budget gak terbatas. Oh iya. Yang main akan siapa? Yang main? Michelle Yeo Yee katanya. Kalau pemain kan agak susah ya. Ya kenapa aku sebutin aja. Ya lu pengen cita-cita di siapa yang main? Ya cita-cita siapa? Reyset Tapi. Bisa. Tio Pak Pusadewo. Hmm bisa. Itu film aki-aki sebuah main. Nanti bisa jadi resi-resi. Oh iya bener-bener. Gue? Hah? Kamu? Jangan. 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 Butut actingnya. Dulu ada dia bikin film, gak tayang filmnya. Karena gak lunas. Oh iya tau mah. Tawur ya. Tawur ya. Tawur ya. Kantor polisi. Sama Christian Sugiono kan? Iya bener. Aktor berdua loh gue. Peran utama semangat Christian Sugiono. Matian. Anjir. Anjir yang akrab. Nah ada satu hal lagi nih. Ya yang lu mungkin. Karena gue tiap hari ketemu dia ya. Jadi gue mengetahui. Birowo itu ingin selalu mengejar passion. Lu tau kalo dia pengen belajar Ngemsi? Ngemsi belajar nyanyi juga. Dia tuh pengen belajar Ngemsi. Jadi gini. Dia suka iri sama gue kalo misalnya lagi syuting tiba-tiba gue izin. Karena harus Ngemsi mengewe gitu. Karena gue Ngemsi. Duh andai gue bisa nih Ngemsi. Gue bosen banget nih. Acting lulu. Karena dia tuh kita di peran yang sama dia tuh agak-agak mulai jenuh gitu. Dia memerankan hal itu terus. Satu lagi dia lagi seneng nyanyi. Dia pengen jadi rocker. Lu tau gak gak enak suara lu teriak-teriak tiap hari latihan. Oh di set tuh nyanyi-nyanyi. Enggak, luas lagi kita di basecamp. Gue suka nyanyi-nyanyi. Dan ternyata gue, kok gue pengennya suka nyanyi gue R&B ya gitu loh. R&B banget. Dia tuh nyanyi rock ya nang teriak-teriak. Merasa suaranya paling bagus di dunia. R&B seperti apa R&B nya? Nah itu dia. Gue juga bimbing. Boys to Men, Boys to Men. Close your eyes. Bukan itu, bukan itu. Yang dulu yang apa sih? It came so over. Bukan, siapa tuh? Back at once? Siapa namanya? Oh, brand midnight. One, it's like a dream come true. Ya jangan lah tuh. Three. Aduh. Lah katanya katamu jadi penyanyi. Tapi kan gue tipenya orang yang belajar dulu, latihan lagi. Baru ntar gue nyanyi. Banyak yang anda maunya ya? Emang. Dan satu lagi. Gue enggak banyak maunya. Suk vocalizing ganteng banget. Focalizing gue. Belajar sama ponakan gue. Lo dibawin tuh kerjanya vocalizing waktu lagi pengen. Lagi pengen. Pengen apa? Pengen karaoke. Dan satu lagi nih yang menurut gue. Gue suka karaoke sendiri loh. Susah dong. Gue telepon. Tolong yang itu. Yang itu. Suka apa, Neng? Dia ini. Selalu punya ketakutan berlebih terhadap sakit. Iya, iya, iya. Oh iya. Betul. Mereka waktu begitu. Jadi makan harus pakai nasi. Apa lu? Sirataki. Sirataki gitu. Terus setiap hari tuh ya. Duh gue kayaknya darah tinggi. Duh gue kayaknya sakit ini. Gitu terus. Kebanyakan baca sih lo. Kalau menurut gue. Iya. Karena lingkungan gue ada dokter sih. Oh iya sih bener juga. Jadi waktu zamannya covid. Waktu lockdown sana sini. Grup extravaganza. Isinya keparnoan dia sama covid. Oh iya, iya, iya. Keparno banget. Iya. Kenapa ada sesuatu di. Pada saat pandemi ada apa? Iya lah. Kan mertua gue kena. Pertama kali salah satu di daerah situ yang kena covid itu mertua gue. Dan sampai parah waktu itu? Pembantu gue dua-duanya kena. Hmm. Terus temen kita juga ada yang kena. Kalau mertua itu awalnya demam berdarah. Habis itu sesak. Begitu ducek. Ternyata covid. Parah banget. Sampai gue stress. Gue tuh dulu stress covid. Sampai perut gue tuh darah ulu hati tuh kayak ketekan gitu loh. Lo pernah perut lo ketekan gitu gak? Jadi dokter sendiri. Ketekan-ketekan pernah kan? Ketekan-ketekan. Kayak gitu. Tapi ini gak enak. Emang biasanya kalo ketekan lu hati enak ya pak? Gantung. Gantung. Yang enak tuh lebihnya di elus. Kalau bagus biasanya enak. Tapi masalahnya. Berita-berita yang dia suka share. Kadang suka berita yang dari mana aja gitu. Sumbernya gak jelas. Kadang suka. Bener kamu tuh kadang berlebihan soal ketakutan itu. Emang. Gue tuh lebih baik. Sorry ya. Gue kalo berita yang begitu mendingan berlebihan. Supaya orang tuh tetap queer gitu. Lebih queer. Emang gue suka menyebar ketakutan. Jadi gue gak takut sendirian. Tapi bener biro itu sangat. Bayangin. Bayangin. Gue mandi nih. Gue sampe telepon temen gue. Bro gimana caranya? Kalo ngerukiah tuh. Bacanya apa sih? Kok ngerukiah? Dia juga seneng begitu-begituan. Gue ngerukiah badan gue sendiri. Gara-gara gue takut. Serius gue baca-bacain. Inter itu bacaan kenapa enggak. Gue gak tau. Jadi dia tuh memang seneng belajar. Belajar tentang history. Belajar tentang paranormal activity. Asli asli. Seneng banget. Ya begitu-begituan. Sekarang bisa ngerukiah? Ya bisa. Cuman kan gue gak hafal. Gue tuh udah bisa. Gue tau sejarah. Tapi setelah itu lupa gue. Oh kayak Dori ya. Ingat kan? Ya pokoknya gitu. Wah gue udah nonton segala macem. Baca sejarah. Tapi setelah udah 2-3 hari gue lupa pasti. Sortem memori. Iya bener. Kayak misalnya sejarah si siapapun tadi lo sebut. Gue udah pernah baca semua. Tapi sedikit yang nyangkut. Tapi mungkin kalo sejarah sama yang satu ini. Tidak akan pernah lupa. Nah itu dia. Nah itu mama-mama gue. Lo kehilangan dari bokap ke nyokap deket ya Andre? 160 hari. Deket banget. Deket. Lumayan lah lumayan. Tapi udah sepu ya mereka berdua ya? Sepu banget. Si panggilan apa? Papa? Papa dan mama. Papa usia berapa waktu meninggal? 187. Eh no no. 87 tahun. Sorry sorry. Mocokan record dong. Gue udah mau sedih loh. Terus dia bilang 187. Jadi gak jadi sedih. Papa 87 tahun meninggal. Kalau mama. Mama 83 atau 84 gitu. 84 kayaknya. Berarti sama kayak tiga. Oh ya deket juga ya? Yatim piatu. Iya betul. Oh. Yes, kita yatim piatu. Oh iya. Itu emang deket juga? Enggak. Bokap gue agak jauh meninggalnya sama nyokap gitu. Ronald masih lengkap bukan temen kita. Ronald masih lengkap. Bukannya ikut seneng, Ronald masih lengkap. Tapi ya lucu ya. Maksud gue. Gue tuh kalo sedih kan suka telat. Jadi begitu udah berapa lama baru sedih. Baru suka rasa. Pada saat itu tuh enggak. Karena gue mempersiapkan rasa itu udah lama. Udah tau ini akan terjadi. Ya karena sakit dan segala macem kan. Iya karena gitu udah 86, 87. Terus gue liat perkembangannya bokap itu. Ya karena gue tau medis gitu ya. Dari lingkungan yang dokter. Dan gue suka nonton apapun itu. Entah kayak gitu-gitu ya. Jadi itu penurunan itu keliatan banget. Dan itu tuh mempersiapkan gue. Kalo dulu like. Mungkin 10 tahun yang lalu ya. Gue pasti akan sedihnya luar biasa. Karena gue gak akan. Belum disiapkan. Gak siap gitu. Tapi begitu udah kesini. Siapin. Karena kalo kemarin gue liat. Kan gue hari kedua ya dateng ke rumah lu ya. Oh iya hari kedua. Tegar banget. Kayak udah gak ada apa-apa. Tapi setelah ini baru kerasa sedihnya. Iya kalo lagi sendiri gue baru sedih. Sedih, sedih, sedih. Terus ya paling bawain tidur. Apa yang dikangenin dari Papa sama Mama Nra? Papa itu. Yang gue kangenin kalo jalan-jalan. Kalo jalan-jalan dia seneng diajak jalan-jalan sama anaknya. Ya keliatan banget gratefulnya gitu. Kalo kan soalnya Papa kan. Jaman dulu tuh jarang. Cukup jarang kalo ngajak gue jalan-jalan. Jadi ketika gue sekarang. Bisa ngajak dia. Iya bisa. Punya. Apa itu namanya. Rezeki lebih banyak gitu. Jadi gue bisa ngajakin mereka. Dan dia bangga banget pasti ya. Kalo perginya sih gak pernah kejauhan ya. Karena udah 10 juga waktu itu ya. Paling ngajak makan. Ngajak ke taman safari. Ancol waktu itu buat melihat ikan gitu-gitu. Sebetulnya kan bukan soal kemana. Kelas travelingnya seperti apa. The presence. Kehadiran. Karena kadang-kadang kita ini suka lupa. Saat kita mengejar karir. Saat kita bertambah tua. Orang tua kita juga bertambah tua. Iya. Mereka tuh gak butuh hadiah yang mewah. Yang fancy gak. Kehadiran kita. Apalagi kalo Intah kan sebetulnya rumahnya deket ya. Deket. Deket. Ya. Tapi dulu sesering apa menghampiri. Ya hampir setiap minggu. Setiap minggu. Setiap minggu gue mampir. Iya. Dan Birowo ini termasuk ayah yang luar biasa ya. Dia itu lebih sering nge-check-in anak-anaknya dibandingin gue nge-check-in anak-anak gue. Padahal anak-anak gue kan perempuan ya dua-duanya ya. Tapi Birowo tuh kayak bisa tiap menit nge-check-in anak-anaknya yang laki-laki. Iya sih. Karena gue emang khawatir. Udah makan belum? Gini, gini, gini. Semua di-check-in satu-satu. Iya sih. Dengan muka begini ternyata lu tuh sayang banget. Iya karena mungkin bokap gak gitu sama gue ya. Iya. Jadi gue ke anak gue kayaknya harus gitu ya. Karena maksudnya gini, situasi sekarang itu yang gue dengan Uwi itu bisa ngasih knowledge ke gue bahwa yang gue pernah rasain sama bokap itu salah gitu. Bokap gue tuh bukannya gue nyalahin ya. Cuman memang mereka mungkin gak tau knowledge-nya gitu. Jadi ketika gue tau knowledge-nya, dan ternyata anak kedua itu harus lebih sering dipeluk dibanding yang pertama. Gue baru tau juga baru-baru ini. Jadi kalau anak kedua itu kan memang dia kayak left out sebetulnya. Ada yang begitu kan. Nah itu jadi gue lebih sering meluk gue ke anak gue yang kedua. Sementara belakangan ini gue suka sedih ketika gue mikir waktu itu kenapa gue nganggap anak gue yang pertama itu tidak sekelingi ini ya gitu. Karena kan gue kan mikir kalau anak pertama harus seperti bokap gue ngeliat anak kakak gue. Harus yang tangguh gitu kan. Lo harus kuato, jangan suka nangis. Lo harus ternyata sekarang gue agak nyesel ketika gue harusnya gue bisa meluk-meluk dia tiap hari seperti gue meluk adeknya sekarang. Kamu di rumah seperti apa? Sosok bapak yang seperti apa sih? Galak atau lucu? Biro. Biro. Sehingga dia pun sampai pengen merubah karakter dia di sinetron kita kemarin itu. Karena anak gue udah ngerti. Anak gue tuh udah nonton gue. Gue gak mau anak gue tuh belajar dari gue yang salah gitu. Iya gitu loh. Maksudnya kan jadi gue pernah ada temen gue pemain juga bilang. Lo harus punya legacy lah buat anak lo. Maksud gue walaupun kita pun. Apa yang kamu mau legacy ke anak lo? Iya suatu hal yang memang bagus. Yang prestasi gue sendiri. Yang bisa dibanggangin sama mereka. Yang mereka ngeliat tuh oh si bapak gue emang dia punya prestasi segini nih. Walaupun yang pertama udah mulai melihat itu. Tapi bukan dari karya ya. Mereka melihat gue tuh kenal sama semua orang yang dia pikir keren. Wais. Gue kenal semua kebanyakan. Dia pikir kita berdua keren gak? Dia pengen ketemu kalian sebetulnya. Oh nih temennya Papau nih pasti gini nih temennya Papau pasti gitu loh. Jadi alhamdulillah yang gue ketemuin sama mereka tuh yang mereka kebanyakan juga sama-sama respect. Apalagi kalau premiere. Mereka bukan mereka sih temen anak gue yang pertama kan juga pengen ternyata. Anak gue terharunya apa? Anak gue yang pertama dia pengen kayak gue. Keren. Dan udah main film. Arka main film. Oh Arka main film. Masa? Iya tapi masih peran-peran. It's okay. Ya mengarahkan ke dunia film gak kamu? Dia mau sendiri. Karena gini loh ternyata gini. Dia itu kan di sekolah gitu kan. Sekolah yang persaingan antara cowok-cowoknya lumayan tinggi gitu. Prestasi akademis lah. Sekolah maksudnya kayak sportnya. Kemudian. Ex schoolnya gitu ya? Ex schoolnya gitu. Nah ada beberapa yang memang juga anak artis juga disana. Nah dia tuh pengen jadi sosok anak yang di sekolahnya pun di respect orang. Nah mungkin startnya dari situ. Nah dari situ dia pengen ketika gue pernah ajak dia ke premiere apa tuh. Gue tuh kenal sama banyak orang yang dia kagumin gitu. Wih. Jadi dia kayaknya juga ada acara apa. Bangga. Ada niatan kesana tuh gara-gara itu gitu. Jadi pokoknya aku pengen kayak Papau tapi harus lebih bagus dari Papau. Ya bagus gue bilang. Jadi kalo misalnya ngeliat Birowo suka ngelucu ya di lokasi. Suka bercanda-bercanda yang serono-serono gitu ya. Karena gue udah lama sama Birowo ya memang udah bercandaan kita juga suka udah ngeklik banget. Tapi percayalah kalo untuk anak sama buat keluarga dia gak pernah main-main. Dia selalu serius. Cuma pertanyaan gue adalah gini. Ketika kamu menjadi seorang pemain sinetron stripping. Waktu kamu lebih banyak dihabiskan di tempat syuting. Gimana cara kamu ketemu anak yang bagi waktunya tuh? Karena anak-anak pagi sekolah. Waktu gini. Jadi gini ada pembagian waktu ya. Jadi maksudnya gini. Pada saat mereka masih di bawah 15. Naik 13 tahun ke bawah. Itu kan mereka gak terlalu sibuk dengan. Maksudnya dia tidak melalui mencari pengen tau gue ngapain gitu. Justru kalo makin sekarang ini gue mesti lebih jaga ya. Maksudnya. Makin besar. Ya karena makin besar gitu. Salah satunya dengan ngeleponnya tuh kayak. Dengan peran-peran itu dan telepon segala macem. Teleponnya gila luar biasa. Birowo tuh kayak dia agak santai sedikit. Arak udah makan belum? Ini belum makan belum. Kenapa gak pernah ke gue ngelepon? Nal? Apa kabar Nal? Udah makan belum? Kan gue temen lu. Ngerasain bukan anak gue. Kok ada lagi gak selain lu udah jadi sutradara? Apa cita-cita lu yang pengen banget? Mungkin bikin film dengan pemain-pemain yang luar biasa? Kalo ada dua ya yang serius sama yang Nora ya. Kalo yang Nora gue pengen bisa nyanyi. Betulnya. Pengen aja. Pengen aja gitu. Belajar emang peran aja ya dong. Udah gak ada doang bina kokal ye. Kayak dulu gue tuh dulu sejarah bentar kebelakangnya. Gue tuh dulu pengen banget jadi gitaris. Astagfirullah nya beda lagi. Tapi waktu kuliah Nal. Waktu awal-awal gue kuliah. Karena gue dengerin pertama kali gue sangat mesh sama albumnya Steve Faye. Steve Faye itu. Langsung yang sulit aja gitu gitarnya. Terus wah gitar keren banget ya. Terus temen gue bilang ya lu jangan keren-keren aja belajar dong. Ada yang ngomong gitu. Gue terpacul untuk belajar gitar. Bisa? Engga. Langsung ke Steve Faye juga sih. Itu yang Nora. Hah? Yang gak Nora nya? Yang tadi lu tuh belum selesai tuh. Oh belum juga selesai. Apalagi yang Nora. Iya nyanyi itu lah salah satu. Pengen nyanyi oke. Terus ada lagi gue pengen bisa main basket spesialis 3 point. Anak lu yang kedua kan spesialis 3 point? Dua-duanya udah. Tapi dua-duanya main basket. Kenapa spesialis 3 point? Karena lu pendek gak bisa ngedung. Satu itu. Kedua, sejelek-jeleknya tim kalo lu punya 3 point terbagus lu masih dibilang keren. Seperti Reggie Miller di Indiana Pacer gitu? Bisa. Bisa. Lu sebego-begonnya lu main basket ketika lu 3 point lu basuk mulu lu di respect. Kadang-kadang di lapangan lu butuh respect. Serius, kalo lu main jadi anak bawang lu kadang gak dioper bola. Bener-bener. Jadi kan lu stress dong. Di lapangan lu perlu respect tapi kalo misalnya udah gemol-mol mungkin butuh test pack ya. Oke itu yang Nora. Udah dua ada ya? Penyanyi dan pemain basket spesialis 3 point. Dan gitaris. Gitaris. Dan git. Astaghfirullahaladz. Ya baiklah. Gua pernah belajar basis. Aduh. Ngebass juga. Yes. Gua pengen beli bass dua. Gua pernah belajar bass sama anak Farabi. Gila. Jadi. Tanya bisa apa gak? Gak. 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 Gak jago. Gua bisa. Gua main gitar pun bisa. Kelemahan gua ternyata apa satu? Gak bisa nyanyi. Makanya sekarang pengen belajar nyanyi. Ya karena nada gua gak kenal. Jadi syarat sebagai penyanyi kan kuping mesti bagus. Iya bener bener. Syarat lu main instrument pun itu. Kecuali drum. Jadi masalah sebetulnya kuping lu ini tuh. Yes. Kuping gua yang kanan agak kurang ternyata. Padahal kan deket rumah lu ada rumah sakit THT. Gak nolok kayaknya. Yang ga Nora berarti sekarang. Yang ga Nora surah darah lah. Tetep itu masih ya. Masih. Cuman itu sih. Jadi mimpi ya. Jangan lupa kalo lu bikin film. Temen-temen lu ini. Gua sempet pikir kalo gua bikin film. Lu pasti ada salah satu ibu-ibu yang di warung. Ibu-ibu lagi di warung. Kalo gua kira-kira perannya apa nih? Anak SMA. Engga dong. Lu mungkin jadi kayak lu nonton ini ga? Apa? Yang apa tuh? Otarmity. Yang Dragon Dragon itu apa? Red Dragon. Bukan. Dragon Ball. Bukan dong. Dragon Bread. Lu. Aduh apa sih? Bangun Aga. Game of Thrones. Game of Thrones maksud gue. Lu jadi apa? Lu jadi si. Jon Snow. Si cebol itu. Si Peter Dinklage. Yes. Lu perannya begitu. Tapi kan lu ga masuk cebol. Terima kasih sudah ada disini. Mudah-mudahan kita bisa satu produksi lagi ya. Siap. Ya dan mudah-mudahan mukanya Tika yang bisa kerja bareng sama Intra. Gua juga pengen kerja bareng sama Luntra. Karena jujur setelah extravagetnya selesai. Gua belum pernah kerja bareng sama Intra. Ya mungkin mudah-mudahan yang nonton ini. Ayo dong kasih duit buat kita bikin film. Yuk. Itu penting. Gua tuh pengen banget dan gua pernah belajar. Walaupun mungkin ga sejago guru-guru gua. Tapi kan semua ada proses kan. Nah itu gua pengen melakukan itu dengan kalian juga lah. Amin. Makanya dulu waktu bebek betutu. Kan sebenernya gua ngajuin diri. Oh jadi saudara. Jadi saudara. Iya. Cuman si Tora emang ga kasih. Karena kan gua ga ikut prosesnya. Iya. Malah si. Ilman. Ilman yang pegang. Padahal dua pentolan yang disitu temen gua semua. Nanti Indra. Nantilah gua cariin investor. Ayo Atu. Serius. Untuk bikin film. Dengan budget tidak terbatas. Amin. Amin. Lu boleh tuh pake siapa. Gitu boleh. Pokoknya tapi tentang itu ya. Drama dan action ya. Oke. Dengan kita sudahi obrolannya. Nyanyi dong sebenernya. Aduh. Iya kan. Katanya pengen jadi penyanyi. Ada gajah dibalik batu. Aduh. Ada gajah dibalik batu. Ada gajah dibalik batu. Batunya hit. Memang dia buta nada. Gua pemalu sih. Gua bener deh. Ternyata tau gak apa. Kalo gua lagi nyoba nyanyi. Kan gua rekan pake handphone kan. Anjing pas gua ulang butut banget kan. Parah butut banget. Yaudah introspeksi kalo gitu. Jangan jadi penyanyi kamu. Kalo misalnya seneng liat tayangan kita. Tolong di subscribe. Follow. Bukan itu. Tolong subscribe. Di likes. Di like. Subscribe. And comment. Ada gajah dibalik batu. Batunya hilang. Dariangnya datang. Emang gak bisa nyanyi. Emang gak bisa nyanyi. Kami bener men. Kan gua nyanyi-nyanyi di mobil ini. Udah selesai acaranya. Ya gapapa. Ngomong aja belulu. Pake cerita aja. Ini beli kayak kredit title. Oh iya iya. Gitu. Untuk kan masih gini dong. Epidurasi. Epidurasi. Seru kan episode ROTV yang ini? Iya dong. Nah kalo suka sama episode yang ini. Kamu juga pasti suka sama episode ROTV yang lain. Contohnya yang ini. Atau yang ini. Tinggal klik aja.